Yang terhormat para anggota Dewan hadirinnya kami muliakan Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini yaitu Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasar ketentuan pasal 164 ayat 1 peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi Gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan manitia khusus Dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri Dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna Yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi Pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1 Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara alisan Diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR Dan pendapat akhir presiden disampaikan oleh menteri yang mewakili Berkenaan dengan hal tersebut Kami persilahkan kepada ketua badan legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Supratman Andi Atas, SHMH untuk menyampaikan laporannya Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laporan badan legislasi dalam rangka pembicaraan tingkat 2 Pengambilan keputusan Hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Yang telah diselesaikan oleh badan legislasi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 28 Maret tahun 2024 disampaikan oleh Supratman Andi Atas A128 Pimpinan DPR RI, anggota Dewan, dan Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran pemerintah yang saya hormati Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Sehingga pada hari ini dapat menghadiri dalam rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan rancangan undang-undang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Yang mengacu kepada ketentuan pasal 105 huruf G Undang-undang nomor 2 tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Junto Pasal 66 huruf G peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Yang mengatur mengenai tugas badan legislasi melakukan pembahasan, pengubahan Dan atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh badan musyawara Ada pun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati Terdiri dari 26 angka perubahan Yang secara garis besarnya sebagai berikut Satu, penyesipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi Kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 Ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas Satu kali di akhir masa jabatan kepala desa Badan permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa Ketiga, penyesipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pil kades Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun Dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa Tujuh, ketentuan pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang Ketua rapat, anggota DPR, dan hadirin sekalian yang kami hormati Setelah melakukan pembahasan 248 DIM dengan pemerintah Pada tanggal 5 Februari 2024 Badan legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan DPDRI Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 Atas hasil pembahasan RU Desa Beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi Terhadap hasil pembahasan rancangan undang-undang desa Dari sembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menyetujui secara bulat agar rancangan undang-undang desa Bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 Dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RU Desa Selanjutnya perkenalkan kami menyerahkan rancangan undang-undang Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI Yang terhormat ini Sebelum mengakhiri laporan ini Ijinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota badan legislasi Yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang desa Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada badan legislasi Baik dari tim pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri Dan kementerian-kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan RU Desa sebagai mana yang tercantum dalam surat presiden Pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat dan tenaga ahli badan legislasi Perancang perundang-undangan dan analisis legislatif dari badan keahlian setjen DPR RI Sehingga RU Desa dapat diselesaikan Demikian, terima kasih Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada ketua badan legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RU tersebut Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang Setuju ya Terima kasih Sedang dewan yang kami hormati Hadirin yang kami muliakan Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang Setuju Setuju Terima kasih Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat saudara menteri dalam negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden Kami persilahkan Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat saudara menteri dalam negeri untuk menyampaikan pendapat akhir